Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dikutip dari kolom Sindo News, di Indonesia ada banyak daerah yang memiliki pondok pesantren. Setidaknya ada 15 daerah yang dijuluki Kota Santri, diantaranya. 1. Kudus Jawa Tengah Kudus dikenal sebagai Kota Santri di Jawa Tengah dan memiliki objek wisata religi yang cukup masyur. Daerah ini merupakan pusat perkembangan Islam pada abad pertengahan yang dibuktikan dengan adanya tiga makam wali di daerah ini, makam Sunan Kudus di kompleks Masjid Menara Kudus, Sunan Muria, dan Sheikh Shazili. Alasan lain mengapa Kota Kretek ini dijuluki Kota Santri karena keberadaan pesantren Yan Buul Quran yang dikenal memiliki banyak santri. Pondok Tahfiz yang berdiri pada tahun 1970 ini telah memiliki delapan cabang dengan lokasi dan pengasuh yang berbeda. 2. Kendalt Jawa Tengah Kota Bersemboyan Kendalt beribadat ini memang dikenal akan pesantrennya terutama yang ada di wilayah Kaliwungu. Sebut saja pesantren Darul Arkom, juga pesantren lainnya Al-Fatlu Wal-Fadilah serta pesantren lainnya yang tumbuh dan berkembang di Kendalt. Kendalt berada di jalur pantura Jawa Tengah. 3. Sukabumi Jawa Barat Kota Santri yang disematkan di salah satu kota di Jawa Barat ini diperkuat dengan tubuh Asmaul Husna yang terletak di tengah kota. Selain memiliki banyak pesantren terdapatnya aturan untuk siswa sekolah dasar, perlu menamatkan madrasa diniah yang biasa dilakukan sepulang sekolah umum juga membuat identitas agama yang kuat pada kota ini. 4. Cirebon Jawa Barat Cirebon dikenal sebagai pusat penyebaran Islam di bagian barat Pulau Jawa. Tak heran jika Cirebon sering dijuluki Kota Santri. Daerah ini memiliki sejarah panjang terkait keberadaan pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam. Beberapa pesantren terkenal terdapat di kota Cirebon Jawa Barat diantaranya Buntet, Kempek, dan Babakan Ciwaringin. Kini telah berdiri juga pesantren Al-Bahjah yang terkenal dengan pengasuhnya Buya Yahya. 5. Serang Banten Jika menyusuri jalan-jalan di kota Serang-Banten, kita akan bertemu dengan para perempuannya mengenakan kerudung. Di kota ini terdapat sedikitnya 121 pesantren dengan berbagai tipe. Selain Serang, beberapa kota dan kabupaten di Banten juga memiliki banyak pesantren. Di antaranya, Pandeglang, Lebak, dan Tangerang. 6. Cianjur, Jawa Barat Kabupaten Cianjur Jawa Barat terkenal dengan sebutan Kota Santri karena banyaknya santri dan pondok pesantren di daerah ini. Jumlah pesantren di Cianjur sangat banyak, jumlah mencapai ribuan. Namun, yang terdaftar di Kemenang hanya sekitar 400 pondok pesantren. 7. Martapura, Kalimantan Selatan Martapura pernah menjadi ibu kota terakhir dari Kesultanan Banjar, Kalimantan Selatan. Selain terkenal sebagai Kota Intan, Martapura terkenal pula sebagai Kota Santri. Di kota ini terdapat banyak pesantren. Salah satu pesantren terkenal di Martapura ialah pesantren Darussalam yang didirikan oleh Kiai Haji Jamaluddin pada tanggal 14 Juli tahun 1914. Salah satu ulama sangat terkenal dari Martapura ialah Syaih Muhammad Arsyad Al-Banjari. 8. Gresik, Jawa Timur Gresik disebut dengan Kota Santri karena keberadaan pondok-pondok pesantren dan sekolah yang bernuansa islami, yaitu Madrasah Ibtidaiya, Sanawiyah, dan Aliyah hingga perguruan tinggi yang cukup banyak di kota ini. Gresik juga dikenal sebagai penghasil kerajinan bernuansa islam seperti Kopya, Sarung, Mukenah, Sorban, dan lain-lain. Di Gresik terdapat sekitar 94 pondok pesantren. Total santrinya berjumlah kurang lebih 23.551 santri. 9. Jombang, Jawa Timur Sejak dulu Jombang juga terkenal sebagai kota santri karena daerah ini memiliki banyak pondok pesantren. Salah satunya yang terkenal adalah pondok pesantren Tebuireng yang didirikan oleh tokoh ulama Kiai Haji Hashim Ashari. Terdapat pula beberapa cendikiawan muslim yang lahir dan menimba ilmu di daerah ini, di antaranya M.H. Ainun Najib dan Nurholis Majid. 10. Kediri, Jawa Timur Selain terkenal dengan sebutan kota tahu, Kediri dijuluki juga sebagai kota santri di Jawa Timur. Beberapa pondok pesantren di daerah ini seperti Lirboyok, pondok pesantren Al-Falah Ploso, pondok pesantren Gontor Putri, pondok pesantren Al-Amin, pondok pesantren Fatul Ulum Kwagehan Pare, dan masih banyak. 11. Pasuruan, Jawa Timur Pasuruan dikenal sebagai wilayah cukup strategis karena menjadi penghubung antara Surabaya, Banyuwangi, dan Bali. Daerah ini memiliki banyak pondok pesantren sehingga dijuluki kota santri. Menurut data dari Kementerian Agama tahun 2019, terdapat 189 pondok pesantren di Pasuruan. Salah satunya pondok pesantren Sidogiri yang tercatat sebagai pondok pesantren tertua di Indonesia berdiri pada tahun 1745. 12. Tuban, Jawa Timur Tuban adalah salah satu kabupaten di Jawa Timur yang menjadi pusat penyebaran agama Islam. Selain dikenal sebagai kota wali, Tuban, Tuban juga dijuluki kota santri karena terdapat 101 pondok pesantren yang tercatat di Kementerian Agama. Tuban juga sering diziarahi karena terdapat makam wali diantaranya Sunan Bonang, Makam Syaih Maulana Ibrahim Asmara Kandi, Palang, Sunan Bejagung, dan lain-lain. 13. Situ Bondo, Jawa Timur Menurut catatan Kementerian Agama tahun 2019, terdapat setidaknya 186 pondok pesantren di Situ Bondo, Jawa Timur. Selain itu di kota ini terdapat pesantren yang cukup berpengaruh yakni Salafiyah Shafiyah Sukorejo. Pesantren ini dianggap yang pertama mengenalkan pembelajaran klasikal seperti Madrasa Ibtidaiyah, Sanawiyah, dan Aliyah. 14. Jember, Jawa Timur Jember dijuluki Kota Santri karena terdapat sekitar 611 pondok pesantren yang berdiri di daerah ini. Keberadaan pesantren di wilayah ini tersebar hingga ke desa. Salah satu yang terkenal yakni Pondok Pesantren Al-Kodiri yang juga menjadi salah satu tujuan wisata religi wali Songo. 15. Ponorogo, Jawa Timur Ponorogo tak hanya dikenal sebagai kota budaya di Jawa Timur, tetapi juga dijuluki sebagai kota santri. Kabupaten ini memiliki banyak pondok pesantren terkenal diantaranya, Pondok Modern Darussalam Gontor, Fusus Putra, Gontor II, dan Universitas Gontor. Kemudian Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar, Pondok Pesantren Mukodasah Li Tahfizil Quran, Pesantren Putri Al-Mawadah, Pondok Pesantren Sulamul Huda, Pondok Modern Arisalah, Al-Khoir Jenangan dan masih banyak lagi. Itulah 15 daerah di Indonesia yang dijuluki Kota Santri. Selain di atas, ada beberapa daerah di luar Pulau Jawa yang memiliki banyak pondok pesantren. Di antaranya, Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki 230 pesantren, Aceh Utara 211 pesantren, Biren Aceh 154 pesantren, Lampung Timur 104 pesantren, Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan 56 pesantren. Kemudian, Merangin Jambi 43 pesantren, Kutai Kartanegara Kalimantan Timur 37 pesantren, Langkat Sumatera Utara 30 pesantren, dan Maros Sulawesi Selatan 29 pesantren. Demikian dikutip dari pangkalan data Kementerian Agama. Terima kasih telah menonton!